Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Tak hanya menjadi jagoan di lapangan hijau, Cristiano Ronaldo juga begitu dikenal dengan gaya hidup glamournya di luar lapangan. Alhasil dengan seperti itu bukanlah sebuah masalah bagi bintang asal Portugal ini untuk menggait hati para wanita-wanita cantik di luar sana. Sebelum ia menjalin hubungan dengan Georgina Rodriguez, nama Mercero Mero juga pernah mengisi hari-hari CR7. Penasaran kan dengan sosok wanita yang satu ini? Nah, kalau ingin tahu lebih lanjut, yuk kita uli kisah cinta Cristiano Ronaldo dan Mercero Mero melalui tayangan yang satu ini. So, let's check this out. Sukses sebagai pas sepak bola, memiliki tubuh ideal dan wajah ganteng, mendapat bayaran tinggi dan punya banyak bisnis. Membuat Cristiano Ronaldo makin mempesona. Tak heran jika banyak wanita cantik ingin memiliki hubungan istimewa dengannya. Semuanya bermula ketika pemain asal Portugal itu mulai menjajal sepak bola Inggris dengan bergabung dengan tim Raksasa Manchester United. Pemain kelahiran 5 Februari 1985 itu ditransfer dari Sporting Lisbon dengan mahar yang cukup besar kala itu, yakni 11 juta euro atau setara dengan 175 miliar rupiah. Bergabung bersama Setan Merah di umur 18 tahun berkarir, sepak bola yang dimiliki CR7 kian berkembang. Ia pun langsung menjadi pemain kepercayaan Sir Alex Ferguson. Tak hanya soal karir sepak bola, melainkan untuk urusan di luar lapangan. Kota Manchester mengukir kisah tersendiri bagi pesepak bola asal Medeira, Portugal ini. Disinilah Ronaldo menjalin kisah cinta bersama model asal Portugal Mercero Mero. Sontak saat hubungan mereka sudah terjalin, kisah asmara mereka begitu menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, Romero kelahiran 27 November 1976 itu lebih tua dari Ronaldo. Yang dimana saat itu CR7 berusia 20 tahun sedangkan kekasihnya Mercero Mero berusia 29 tahun. Nah, saat menjalin kisah dengan CR7, wanita seksi itu berstatus sebagai janda loh guys. Wah, doyan kakak-kakak atau tante-tante nih Bang Dodo. Meski begitu, usia tampaknya bukanlah sebuah masalah yang besar untuk Ronaldo. Lagipula Romero pun memang sudah sangat cantik dan seksi pada saat mereka berhubungan. Jadi tak heran, jika seorang Ronaldo muda sampai bisa jatuh cinta dengan Romero yang juga berprofesi sebagai disc joki itu. Hubungan Ronaldo dengan Mercero Mero terjadi. Pada tahun 2005, kala masih berseragam Manchester United. Keduanya pun sering menghabiskan waktu dengan berjemur, mandi, membuat istana pasir dan bermain jet ski bersama di pantai. Hingga makan malam bersama. Namun kisah semara keduanya hanya berlangsung sebentar. Kemudian putus pada 2006. Usut punya usut? Putusnya Ronaldo karena tamen dapat restu sebab usia mereka yang terpaut jauh hingga tamen dapat restu dari ibu CR7. Mercero Mero sendiri juga dikenal sebagai wanita seksi dengan kehidupan malam. Salah satunya karena ia memang berprofesi sebagai DJ, serta memiliki sejumlah tato di tubuhnya. Meski hubungannya telah kandas dengan sang mega bintang, akan tetapi Mercero Mero tampak tak begitu sedih. Sebab hingga kini ia masih mampu menjaga tubuh seksinya itu, yang dimana kecantikan serta keseksian Romero ternyata masih saja bertahan sampai saat ini. Padahal kini usia dari Romero sudah berumur 44 tahun. Namun Romero kini masih terlihat sangat menarik, terutama untuk para kaum lelaki dan ia tampak tak terlihat medua. Wih, bagi resep dong mbak Romero. Mimin juga mau wet muda nih? Di sisi lain, perpisahan dengan Mercero Mero tidak terlalu menyorot perhatian media. Seperti waktu Cristiano Ronaldo putus dengan Irina Shaq. Sebab perpisahan dengan Irina Shaq diwarnai isu perselingkuhan pemain asal Portugal itu, dan disinyalir hubungan keduanya pun tak dapat restu dari ibu Ronaldo. Terlepas apa yang telah terjadi dari hubungan mereka, kini Cristiano Ronaldo sudah hidup bahagia dengan kekasihnya Georgina Rodriguez. Mereka pun kerap kali menunjukkan kemesraan seperti berlibur bersama. Selain itu, kisah cintanya kali ini telah mendapat restu dari sang ibu, yang dimana terlihat dari beberapa momen Georgina tengah berfoto bersama dengan calon mertuanya itu. Oleh sebab itu, Cristiano Ronaldo ingin meresmikan hubungannya dengan Georgina Rodriguez. Akan tetapi, mereka belum menentukan kapan pernikahan itu akan terjadi. Semoga disegerakan ya guys. Itulah tadi perjalanan kisah cinta Cristiano Ronaldo dan model cantik Merce Romero, yang harus kandas akibat tak mendapat restu dari orang tua. Nah, kalau kalian guys pernah gak ngalamin hubungan tanpa restu dari orang tua? Kalau pernah, tulis kisah kalian di kolom komentar yuk. See you next time! Sub indo by broth3rmax